Puluhan anggota Front Persaudaraan Islam di Sulawesi Selatan menggelar aksi pada Sabtu lalu mendesak Panji Gumilang segera ditangkap. Sementara ratusan orang dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu berunjuk rasa di sekitar Ponpes Al-Zaitun Kamis lalu. Aksi juga menuntut Panji Gumilang agar segera ditangkap karena dinilai melecehkan agama. Aksi pun sempat ricuh dengan petugas kepolisian. Saling dorong sempat terjadi dan ada beberapa pengunjuk rasa yang diamankan polisi. Sementara di Jakarta usai memenuhi panggilan wakil presiden pada selasa lalu Mahfud mengatakan agar polemik Ponpes Al-Zaitun tidak usah dibesar-besarkan karena biang keladinya Panji Gumilang sudah ditangani. Mahfud mengatakan dalam beberapa waktu ke depan akan ada penetapan tersangka. Banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan. Sudah gelar perkara. Sudah diumurkan penyidikan tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Kemudian pada Rabu keesokan harinya Mahfud mengukapkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening bank. 33 rekening dibuat atas nama Al-Zaitun sementara 256 lainnya atas nama pribadi. Mahfud menjelaskan Panji Gumilang menggunakan enam nama pada rekening tersebut diantaranya Abu Toto dan Abdus Salam. Pada CNN Indonesia.com Jumat lalu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana mengakui PPATK telah memblokir 33 rekening bank atas nama Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selain itu, PPATK juga telah memblokir 256 rekening bank terkait Panji Gumilang. Pemblokiran dilakukan dalam rangka proses analisis keuangan. Ivan mengungkapkan, nilai transaksi di rekening yang diblokir itu sangat besar dan masif sekali. Namun Ivan enggak mengungkapkan detail transaksi tersebut. Yang menarik, nama Panji Gumilang sering dikaitkan dengan nama-nama petinggi di negeri ini, termasuk Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko. Sering dikaitkan dengan Panji Gumilang, Muldoko mengaku bisa saja marah jika terus-terusan dikaitkan dengan kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Muldoko mengklaim sudah mengetahui pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini dan dialamatkan pada pribadinya. Seperti warga negara, enggak ada kekebalan. Siapa aja, periksa aja. Saya selalu tegaskan. Saya sudah berbicara itu sama Pak Panji Gumilang. Eh lo macam-macam, gue orang pertama ya kan. Beres ya. Jangan mantan panglima dibilangnya Peking, emang gue preman apa? Sering dianggap mempunyai Pekingan. Panji Gumilang menyatakan, jika Pekingannya hanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kuat bagi Azaitun itu dasar negara dilaksanakan. Itulah Pekingnya. Undang-Undang Dasar 1945. Tidak usah dibesarkan karena sebenarnya biaknya akan diorang yang bernama Panji Gumilang itu. Dan Indonesia ini tidak berdasar fatwa. Berdasarkan Pancasila. Selesai pemeriksaan penyidik telah melaksanakan gelar perkara. Ada pun kesimpulan gelar perkara bahwa perkara ini dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun memasuki babak baru. Setelah menjalani pemeriksaan di Baraj Krim Polri selama 8 jam pada 3 Juli lalu, perkara yang melibatkan Ketua Pondok Pes Al-Zaitun Panji Gumilang dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam pemeriksaan, polisi menanyakan ke Panji Gumilang sebanyak 26 pertanyaan, termasuk unggahan video viral yang beredar. Selain Panji Gumilang, terdapat 4 orang saksi dan 5 orang ahli yang diperiksa. Berdasarkan gelar perkara yang telah dilakukan, Mabes Polri pun meyakini ada perbuatan pidana dalam perkara ini. Panji Gumilang disangkakan pasal penodaan agama. Yang kita dapatkan sesuai laporan, yaitu pasar 156A, yaitu tenaga penodaan agama. Sementara, mungkin saja dalam proses penyelidikan nanti kita temukan pidana lainnya. Lakangan polisi menerapkan pasal baru untuk menjerat Panji Gumilang. Selain kasus penodaan agama, Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri menetapkan pasal baru, yakni pasal dalam Undang-Undang ITE. Meski sudah naik ke tahap penyelidikan, namun polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus Al-Zaitun. Beberapa kelompok masyarakat pun bereaksi atas berjalannya kasus hukum Panji Gumilang. Sementara di Jakarta, usai memenuhi panggilan wakil presiden pada selasa lalu, Mahfud mengatakan agar polemik Ponves Al-Zaitun tidak usah dibesar-besarkan, karena biang keladinya Panji Gumilang sudah ditangani. Mahfud mengatakan, dalam beberapa waktu ke depan akan ada penetapan tersangka. Banyak laporan dan sekarang sudah mulai masuk ke penyelidikan, sudah gelar perkara, sudah diumurkan penyelidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Kemudian pada Rabu keesokan harinya, Mahfud mengukapkan Panji Gumilang memiliki 289 rekening bank. 33 rekening dibuat atas nama Al-Zaitun, sementara 256 lainnya atas nama pribadi. Mahfud menjelaskan Panji Gumilang menggunakan enam nama pada rekening tersebut, diantaranya Abu Toto dan Abdus Salam. Pada CNN Indonesia.com Jumat lalu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengakui PPATK telah memblokir 33 rekening bank atas nama pondok pesantren Al-Zaitun. Selain itu, PPATK juga telah memblokir 256 rekening bank terkait Panji Gumilang. Pemblokiran dilakukan dalam rangka proses analisis keuangan, Ivan mengungkapkan nilai transaksi di rekening yang diblokir itu sangat besar dan masif sekali. Namun Ivan enggak mengungkapkan detail transaksi tersebut. Yang menarik, nama Panji Gumilang sering dikaitkan dengan nama-nama petinggi di negeri ini, termasuk Kepala Kantor Staff Kepresidenan Muldoko. Sering dikaitkan dengan Panji Gumilang, Muldoko mengaku bisa saja marah jika terus-terusan dikaitkan dengan kontroversi pondok pesantren Al-Zaitun. Muldoko mengklaim sudah mengetahui pihak-pihak yang terus menggoreng isu ini dan dialamatkan pada pribadinya. Sering dianggap mempunyai pekingan, Panji Gumilang menyatakan jika pekingannya hanya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kuat bagi Azaitun itu dasar negara dilaksanakan. Itulah pekingnya, Undang-Undang Dasar 1945. Di segmen kali ini saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dalam tentang polemik kasus di Ponpes Al-Zaitun lewat sederet fakta yang kontroversial hingga menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Ada beberapa deret kontroversi di Ponpes Al-Zaitun dan juga beberapa kasus penistahan agama yang terjadi di tanah air. Kita lihat dulu slide pertama deret kontroversi dari Ponpes Al-Zaitun. Ini diduga terafiliasi dengan gerakan NII atau Negara Islam Indonesia. Kemudian ada staff jemaah bercampur antara laki-laki dan perempuan. Staff berjarak dalam pelaksanaan sholat dan menyanyikan lagu HV News Salam Alekhem atau nyanyian Yahudi. Ini adalah sumber-sumber yang kami rangkum dari tim Litbang CNN Indonesia. Ini sederet kontroversi. Kontroversi selanjutnya. Oke, kontroversi selanjutnya dari Ponpes Al-Zaitun. Penafsiran Al-Quran secara serampangan tidak sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah Wal-Jamah. Menganggap Al-Quran karangan Nabi Muhammad kemudian tertutup dengan warga sekitar serta memiliki pasukan dengan anjing serupa militer. Ini yang berhasil kami rangkum ya kontroversinya. Nanti kita tanya. Kemudian ada lagi kontroversi selanjutnya mengumandangkan azan dengan cara tak lazim. Merencanakan perempuan untuk menjadi khotib salat jumat dan tidak perlu melaksanakan haji ke Mekah cukup datang ke Al-Zaitun pada satu muharam. Ada? Kemudian ditangkap dan dipenjara dua kali tahun 2006 dan 2008 dalam kasus penodaan agama lewat ajaran sesat kerajaan Tuhan serta mendeklarasikan agama baru yang diberi nama Salamullah. Kemudian ada kasus penistaan agama ataupun menodaan agama yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK yang sudah difonis dua tahun penjara tahun 2017 karena dianggap menodai agama Islam usai menyatir surat Al-Maida ayat 51 saat pidato di tengah kontestasi pilkada DKI Jakarta 2017. Ada lagi? Ya ada satu lagi ternyata kasus besar penodaan agama yang menimpa Sukmawati Sukano Putri dilaporkan ke Barastrim Polri dengan tuduhan penodaan agama usai membacakan puisi Ibu Indonesia di acara Indonesia Fashion Week 2018 namun Sukmawati tidak sampai ditahan ataupun diproses hukum. Yang terakhir adalah Muhammad Kece ditangkap tahun 2021 dalam kasus penodaan agama Islam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai pengikut jin pada konten video di akun Youtubenya.